Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Tidak mau terikat sebagai karyawan, Jainal Arifin memberanikan diri membuka usaha soto di kota Semarang. Untuk menarik, minat membeli, sotonya terbuat dari bahan-bahan organik dan atas kerja kerasnya dirinya mampu memperkerjakan puluhan orang. Dialah berani berubah cuan ratusan juta dari soto organik. Awal mulanya setelah lulus kuliah pertanian sama petra, saya langsung bekerja di perusahaan. Karena tidak cocok dengan, apa ya, istilahnya pekerjaan yang terikat, saya memutuskan untuk berwirausaha sendiri. Terima kali saya usaha pemancingan berupa ikan datang yang lokasinya di belakang rumah saya. Dari awal mula kita tanam perawatan sampai dengan panen, kita tanpa bahan kimia sedikit dulu. Jadi murni dari bahan organik yang kita dapatkan di belakang rumah saya, yaitu berupa dari kelompok petani ayam tenang yang memisahkan beberapa produk dari olahan, pupuk cair maupun pupuk itu berupa organik. Selain beras organik, kita sudah merencanakan dan juga sudah beberapa hari ini mulai melakukan panen oncelang, seledri dan tomat secara organik. Walaupun masih dalam skala kecil, tapi kita sudah merintis untuk bahan baku dari sotosawah ini, murni bahan baku dari bahan organik. Selama 8 tahun ini berjumlah, karena awal sampai saat ini berjumlah, untuk hari biasa itu 28, untuk weekend, hari Sabtu, lama Minggu, sama tanggal Merah, ini sekarang sudah sampai 46 kurang. Ya pasti awalnya ya pasti ada kesulitan, cuma kita diarahin, diarahin dengan cara ya teman-teman dan owner-nya juga sudah menajar dari kita. Masih tetap, soto yang kecil itu 5 ribu, soto yang besar itu 7 ribu, dan untuk tambahan ada balungan dan cakar itu kisarannya juga sama 5 ribu. Saya tetap pun melakukan hal yang tidak biasa, karena dengan ketemunan, misalnya akan menjadi hal yang luar biasa. Dengan modal semangat, dengan kesabaran, pangkang menyerah, dan berani berubah.